Pemirsa selain kesibukannya di sasaran fisik dan non fisik, masih ada kegiatan lain yang dilakukan oleh anggota Satgas, yaitu kirim kabar ke keluarga hingga cuci baju. Bagaimana keseharian anggota Satgas Salatiga? Kita simak liputannya. Keseharian anggota Satgas yang tergabung dalam penugasan TMM Dereguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga memang menarik untuk disimak. Para anggota TNI tersebut selain mengerjakan tugas berat dalam pengecoran jalan dan pengerjaan fisik lainnya, mereka pun mengerjakan aktivitas keseharian saat istirahat seusai kerja bakti. Pekerjaan tersebut mulai dari menyapu base camp, mencuci pakaian dinas, menyantap kiriman makanan dari warga, dan ada yang menghubungi keluarga yang ditinggalkan saat bertugas. Kita seharian di base camp itu kan sudah jam segini itu, ini udah waktunya untuk istirahat, jadi kita istirahat ada yang kerja akan menuci, terus ada juga yang mungkin istirahat, nelfon keluarga, ya sebagaimana mereka sini bisa istirahat sebentar karena nanti dilanjut lagi jam setengah dua kita udah lanjut masuk ke seharian lagi. Salah satu Satgas TMM Dereguler di Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Koptu Laamat mengatakan, ia dan rekan-rekannya saat beristirahat usai kerja bakti mengerjakan aktivitas seperti biasanya. Pasalnya base camp yang ditempati pun merupakan rumah milik warga yang memang diperuntukkan untuk TNI demi kelancaran kegiatan pembangunan. Mereka pun harus selalu menjaga dan merawat rumah tersebut. Tim Liputan, Bandung TV